kalau apa disini diisi apa ya takorobu takorobu lebih deket bismillah 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilmanana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahi al-aniyyil azim rabbishurahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan bin lisani yafkahu al-qawli qala allahu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taku allaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fi ayatin ukra ya ayyuhal ladzina amanu taku allaha wa qulun qawdan salida yusulih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimaa wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yuri lillahu bihi khairan yufattihu fi al-din wa qala al-imamu ibrahim ibn yazid al-qaymi ma'arabtu qawli ala amali illa ra'aytu nafsi mukadziba amma ba' seperti biasa sebelum kita memulai kajian ini kita ikhlaskan niat seperti biasa pertama kita niatkan semoga kajian ini duduk kita beberapa menit atau beberapa jam ke depan ini dijadikan oleh Allah s.w.t sebagai amal soleh yang diterima di sisinya kemudian semoga duduk kita kali ini bisa menjadi sebab bertambahnya iman menjadi sebab perbaikan akhlak menjadi sebab meningkatnya ibadah dan ketakuan kita kepada Allah s.w.t dan yang terpenting semoga beberapa menit ke depan bisa menyelamatkan kita hingga akhirnya kita melengkahkan kaki kita di surganya Allah amin ya Allah bal'an amin ya langsung saja ini apa insyaallah udah ini ya udah nyambung lah ya sama pertemuan sebelumnya ya udah nyambung sama pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah aman set screennya kita udah pelajar kita udah mempelajari ikhram kemudian mufadima haji 30 pertanyaan lah ya 30 pertanyaan insyaallah hari ini kita akan langsung belajar proses haji proses haji tutorial haji langsung dari apa namanya dari ikhram sampai tawaf wada ya langsung saja bismillahirrahmanirrahim ini nizomnya metodenya masih sama ya bentuknya apa tanya jawab ya bentuknya pertanyaan ya jadi ibaratnya barang siapa yang menguasain pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah dia udah jadi ya ustad lah ustad dalam bab haji udah ustad gitu ya udah ustad ya kemarin kan udah 30 pertanyaan ya ada yang inget gak pertanyaan apa yang di cancel pertanyaan nomor apa 27 ya 27 sebutkan Muharram Atul Ikhram nah diganti aja pertanyaan 27 nya pertanyaan 27 nya diganti ini insyaallah anak maksimal lain kayaknya abis isya kita majelisnya setengah jam aja abis isya tetep majelis yang penting hari ini insyaallah kita belajar 40 pertanyaan 40 pertanyaan insyaallah lebih ringan daripada sebelum insyaallah insyaallah nah target maghrib ini 30 pertanyaan nanti abis isya 10 pertanyaan langsung saja ustad apa namanya pertanyaan nomor 28 ya eh 27 ya pertanyaan 27 ganti aja ganti apa yang disebut dengan Muharram Atul Ikhram apa yang dimaksud dengan Muharram Atul Ikhram dan denda haji apa yang dimaksud dengan Muharram Atul Ikhram dan denda haji ya kalau Muharram Atul Ikhram sudah jelas ya hal-hal yang tadinya halal tapi dilarang gara-gara ikhram ya gara-gara ikhram nah apa yang dimaksud dengan denda haji apa yang dimaksud dengan denda haji ya Ustaz Ibn Sabil boleh ya tulis lagi ya nanti Ustaz Ibn Sabil nih kalau ada ta'lik yang ketinggalan buat pribadi ini aja ya dengerin di Youtube lagi ya Ustaz Mubarak ini soalnya udah berapa persen oh enggak bukan soal yang ini yang Antum yang ngerjain itu Antum sama siapa yang ngerjain bisa tadi semua ya ya denda haji itu ingat ya ada dam ada dam tulis ya ada dam ada hadiu ya ada hadiu ada vidyah atau kurang tutup vidyatul adha ya vidyatul adha ya ya nah udah cukup ini paling umum dam dam ini artinya denda ya dam ini mencakup ini sama ini mencakup ini sama ini semua dam dam istilah paling umum ya ini kita mengenal istilah ya apa itu denda haji denda haji ini tiga istilah ini kita harus kenal tiga istilah ini pertama dam dam ini umum boleh ditulis misalnya melanggar mengerjakan Muharramah Tulihram mengerjakan Muharramah Tuliha gitu aja atau meninggalkan kewajiban meninggalkan kewajiban ya yang kedua meninggalkan kewajiban ketiga tamatu atau kiron tamatu atau kiron nah jadi kalau ada istilah dam itu paling umum ya mencakup mencakup semua mencakup semua kita makan minyak kongi bayar dam tetap itu bayar dam nah tapi perlu diketahui dam disini ter apa asal katanya adalah sembah sembeli nah tamatu atau kiron ya tamatu atau kiron udah udah ya nah sekarang hadiu dam ini kan artinya darah ya artinya darah jadi asalnya itu darah yaitu sembelih aja tapi tak kala di kasus yang lain ya itu juga dinamainnya dam nah ada pun hadiu nah hadiu ini hadiu ini adalah makna kata hadiu adalah semua hewan sembelih semua hewan sembelih yang diserahkan ke tanah suci Mekah ya yang disembelih atau diarahkan atau dipersembahkan ke tanah suci Mekah itu definisi hadiu ya semua hewan sembelih yang diperuntukkan untuk tanah suci Mekah jadi kalau kita udhi ya kita bayar udhi ya ya di apa namanya di 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 Mekah itu namanya hadiu juga kita sedekah aja udah sedekah hewan kambing aja tanpa ada dam ini aja hadiu dinamakan hadiu nah jadi sebenarnya hadiu sama dam bayna huma umum wa khusus ya dari segi ya bayna huma umum wa khusus artinya kadang-kadang hadiu lebih am karena mencakup udhiyah ya mencakup udhiyah nah dam bisa dibilang lebih am karena bisa mencakup yang bukan hewan yang bukan hewan ya kayak misalnya puasa apa ngasih makan itu disebut dam juga paham ya paham kalau ustad pemahamannya harus beda ya ini apa namanya bisa jadi kan yang denger video ini bisa jadi ada orang awam ya gak apa-apa ini biar setengah-setengah setengah-setengah buat keajian awam setengah-setengah buat asatif gitu ya paham ya apa bedanya adam sama hadir udah nah ada pun vidyatul adha ya vidyatul adha ini khusus ke yang mengerjakan muharamatul ikhram yang ringan-ringan aja ya yang ringan-ringan ini kemungkinan besar muharamat diundur jadi pertemuan ketiga ya jadi ini pertemuan ini murni murni apa murni proses ya proses haji ya ini paham ya jadi kalau vidyatul adha ini adalah khusus yang mengerjakan muharamatul ikhram tapi yang ringan-ringan ya ada yang hafal zubat disini nah tadi tiga bait ya tiga bait dua bait setengah lah dua bait setengah itu menyebutkan muharamatul ikhram yang balasnya sama vidyatul adha vidyatul adha ini ada yang hafal di Al-Quran pertama apa min siamin min toamin min siamin au soddakotin au nusuk ya ini sebenarnya alat tertib ini disebutin aja vidyatnya ya pertama ini ada yang bilang alat tertib ada yang bilang alat takhir ya kalau syafi'i ya itu alat tertib pertama apa nusuk nusuk apa sembelih sembelih nah kalau dua kedua ngasih makan ngasih makan enam orang ngasih makan enam orang miskin nah tiga puasa tiga hari nah ini vidyatul adha yang paling ringan ya kalau untuk pakai minyak wangi kalau kita pakai minyak wangi kita nyukur rambut ya pokoknya yang ringan-ringan nah itu ya ininya bayarnya vidyatul adha ya ini udah sekilas sudah dulu ya pertanyaan halaman nomor berapa ini 27 ya 27 apa itu muharumatul ihram muharumatul ihram udah jelas ya apa itu denda haji denda haji itu ini nah ada pun dalam lebih jelasnya kayak gimana nah itu nanti di pertemuan ke tiga ya ini sekilas aja paham ya bedanya paham anak coba ulangin apa itu vidyatul adha vidyatul adha adalah denda untuk yang mengerjakan muharumatul ihram tapi yang ringan-ringan yang tadi ya yaitu memegang apa lawan jenis dengan syahwat nah ini 8 ini nah ini jadi semua yang berhubungan dengan lawan jenis ini berat hukumnya kecuali memegang dengan syahwat aja jadi kan ada yang nikah ada yang khidbah ada yang berhubungan nah itu semua yang berhubungan dengan lawan jenis nah yang bayarnya vidyatul adha itu cuma satu itu berpegangan nah nanti lah lengkapnya nanti di pertemuan ketiga paham ya nah sekarang itu kan pertanyaan 27 sekarang kita mulai pertanyaan ke 31 ya cepat nyesat ya ya apa saja pekerjaan haji ini kan pertanyaan pertemuan kedua ini judulnya apa proses ya dan sifatul haj nah ini boleh dihapus ya namanya apa proses nah apa apa saja pekerjaan haji jawabannya kemarin sudah dibahas apa pekerjaan haji apa aja terbagi jadi ti ya ti pertama ya pekerjaan haji remolong nah akhir carbon berjumpa とか itu itu lol itu kita kita pertama adalah badan malam Terima kasih. 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 terima kasih.